Hai semuanya, ketemu lagi dengan Afel dari Celah Belajar. Di minggu pertama, TOEFL IBT series kita, kita akan belajar tentang reading di sentence level, yaitu simplify sentence dan insert the sentence. Saya akan memberikan strategi, contoh soal, dan juga supporting activity yang bisa kalian pakai dalam mengajar soal tipe ini di kelas TOEFL kalian. Seperti apa videonya? See you around! Ini adalah TOEFL Silabus kita. Untuk TOEFL IBT agak sedikit berbeda dengan TOEFL PBT, tapi ada juga yang sama. Jadi, emang buat TOEFL IBT itu cuma ada 8, waktu kemarin TOEFL PBT ada 16 ya. Ada beberapa hal yang di TOEFL PBT itu hampir sama dengan yang buat IBT. Biasanya di reading dan di listening. Untuk reading, saya memberikan 2 dan 2 ini yang nggak ada di TOEFL PBT, sama di listening juga sama, 2 hal yang tidak ada di PBT juga. Untuk writing dan speaking, karena memang nggak ada di TOEFL PBT, saya memberikan 2 masing-masing. Yang satu adalah integrated task dan independent task, dan speaking juga sama, independent task, integrated. Maksudnya integrated adalah penggabungan beberapa skill sekaligus ya. Kalau independent, independent writing hanya writing saja, independent speaking hanya speaking saja. Nggak digabung dengan listening, reading, atau writing. Seperti itu. Untuk TOEFL IBT reading, itu sedikit ada perbedaan dengan TOEFL PBT reading. Yang pertama, untuk jumlah passagesnya ada 3. Untuk TOEFL PBT kayaknya ada lebih beberapa ya. Tapi kalau di IBT itu hanya ada 3. Type of questionsnya hampir sama yang stated detail, inferences, vocabulary, pronoun reference, sampai sini, sampai pronoun reference ya, hampir sama-sama PBT sebenarnya. Jadi kalau kalian mau lihat, boleh lihat-lihat ke video-video kami sebelumnya. Dan untuk sentence restatement, sentence insertion, dan overall ideas ini agak sedikit berbeda dari si TOEFL PBT. Jadi PBT itu nggak ada si sentence insertion, sentence restatement, dan overall ideas. Oke, itu untuk perbedaan TOEFL IBT dengan TOEFL PBT ya. Untuk strateginya ada 2. Jadi kita akan belajar hari ini simplify meaning dan insert sentence. Untuk simplify meaning, pertanyaannya itu seperti ini. Which of the sentences below, which of the sentences below, best expresses, bla bla bla. Dan pasti ada pertanyaan, incorrect choices, change the meaning in important ways, or leave out essential information. Yang kedua untuk insert sentence, itu pasti ada seperti ini, look at the 4 squares, terus ada squares gini, that indicate where the following sentence, bla bla bla. Ini jadi contoh pertanyaan untuk simplify meaning, dan ini adalah contoh pertanyaan untuk insert sentence. Oke, yang pertama adalah simplify meaning question. Saya akan berikan beberapa strateginya ya. Yang pertama adalah, where to find, kita bakal menemukan si target sentence yang mau disimplify, itu highlighted in the passage. Jadi kalau kalian nanti IBT gitu ya, di screennya akan ada passage dan ada yang di highlight, dan itu yang harus kita cari simplify meaningnya. Yang kedua adalah, read the highlighted sentence. Ini untuk mengambil tiga hal, overall meaning, main idea, dan details. Kenapa tiga ini penting? Karena kalau ada detailnya yang salah, atau detailnya yang berubah, itu jawabannya jadi salah. Main ideanya berubah, jawabannya itu salah. Overall meaningnya berubah, jawabannya itu salah ya. Nanti kita akan belajar dari contohnya. Yang ketiga adalah, incorrect options, ini change the meaning in important ways, or leave out essential information. Ini selalu ada, warning ini selalu ada di pertanyaannya. Jadi nanti harus simplify meaning, dan selalu ada incorrect options, change the meaning gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti bakal ada pilihan-pilihan yang rada-rada mirip gitu ya. Jadi sebenarnya agak mirip sama si sentence-nya, tapi kalau ada details yang berubah, atau main ideas yang berubah, atau meaning yang berubah, itu jadi salah. Dan yang terakhir strateginya adalah, eliminate definitely incorrect answers. Kalau yang ini udah jelas ya, pasti untuk semua pertanyaan di reading, eliminate definitely incorrect answers, dan choose from the remaining. Jadi dari 4 pertanyaan, 25% kemungkinan benar. Kalau udah ada yang definitely incorrect, bisa jadi 33% atau 50% jadi kemungkinan untuk benarnya. Oke, kita coba lihat dari contoh soal TOEFL-nya ya. Boleh di-pause dulu. Ini nanti yang di garis bawah ini yang di-highlighted ya. Oke, ini adalah passage-nya, boleh di-pause. Dan ini adalah pertanyaannya, boleh di-pause. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah, pertanyaannya seperti ini. Apakah tadi kalian jawabnya ini? Oke, kalau jawabnya ini benar ya. Oke, kenapa? Karena main idea dan details dari ini adalah seperti ini. Summer and winter landscapes, so diverse, a single protective coloring, prove ineffective. Oke, kalau gitu, si kondisi summer dan winter sangat berbeda ya. Jadinya protective coloring simnya harus berbeda. Karena kalau enggak, ineffective in one season or the other. Yang nomor satu, yang A ini jawabannya. Karena ini yang paling benar ya. Opposite conditions ini diverse ya. Summer and winter necessitate different protective coloration. Ini yang paling sama. Tapi kalau kalian wondering why B, C, and D ini salah, kita bahas juga ya. Yang pertama, the coloration of the summer and winter landscapes. Ini salah karena enggak bahas tentang coloration di summers dan winter, tapi coloration of the protective coloring scheme ya, buat si Arctic animals-nya. Kalau in a single season, protective coloring seams are ineffective in the treeless Arctic. Nah, ini ada detail yang enggak perlu nih. Karena kita enggak tahu ya, apakah beneran treeless atau enggak ya. Dan yang D, for many animals, a single protective coloring seam, effectively protects them during summer and winter months. Ini salah karena, yang kita tahu tadi bahwa, yang kalau efektif di during summer, itu enggak efektif di winter. Vice versa ya. Kalau yang ini meaning-nya, jadi protect them during summer and winter, jadi salah juga. Jadi nomor satu, jawabannya A. Yang berikutnya, jawaban nomor dua, apakah kalian jawabannya ini? Kalau iya, selamat. Artinya benar ya. Kenapa? Karena di sini, Arctic fox, clear cut example of this phenomenon. Si Arctic fox ini punya brownish gray coat in the summer, nanti pas winter gitu ya, cold weather sets in, dia jadi white. And the process reverse itself in the springtime. Artinya, berubah ya, coloration-nya ya, di summer dan di winter. Kalau yang ini, benar karena, the Arctic fox demonstrates, dia adalah examples ya, that protective coloration can change during different season, di sini yang udah paling benar. Kalau yang A, salahnya karena, the Arctic fox is unusual, kita enggak tahu ya, dia benar bahwa, the color of its coats changes for no reason. Oh, for no reason ini juga salah. Jadi, unusual, kita enggak tahu unusual atau enggak. Sebenarnya sih kayaknya enggak unusual, karena dia salah satu example ya. Dan no reasons juga salah, karena dia untuk protective coloring scheme. Yang B, lives in an environment that is brownish gray in the summer and white in the winter. Ini juga sedikit salah, karena bukan maksudnya environment yang brownish gray dan white in winter, tapi si coloring of the coat ya, brownish gray atau white itu si coloring of the Arctic fox. Dan yang C, ini juga salah, karena it is a phenomenon that the coat, ini bukan satu fenomena, ini adalah sesuatu yang, sesuatu yang clear ya, bahwa si Arctic fox ini, fenomenon, bukan-bukan suatu fenomena. It-nya tuh bukan si Arctic fox-nya, tapi bahwa berganti warna, berganti musim, itu adalah suatu fenomenon, tapi bukan si Arctic fox-nya. Jadi yang nomor 2, itu yang D. Apakah kalian siap untuk yang passage 2? Ini agak sedikit lebih panjang ya. Ini adalah passage-nya, boleh di-pause. Dan ini adalah si example, question-nya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, dari kalimat ini, apakah kalian jawabnya ini? Kalau benar, bagus ya. Kenapa? Karena researchers at 3M's were working on developing different types of adhesive and one particularly weak adhesive, bla 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 bla, was developed. Oke, jadi mereka lagi ngapain? Mereka lagi developing different types of adhesive ya. Tapi ternyata ada satu yang ke-develop, nggak sengaja. kalau yang nomor 1, ini benar karena mereka develop many adhesive, tapi ada satu yang nggak strong. Kalau yang B, itu salahnya kenapa? Karena spend many years trying to develop a really weak adhesive, ini salah karena mereka spend many years trying to develop different types of adhesive. Kalau ini, numerous weak adhesive, ini juga salah karena hanya satu, one particularly weak adhesive. Then, researchers were assigned to develop different types of uses, ini bukan, karena mereka develop different types of adhesive. Oke, nomor 2, apakah jawaban kalian yang ini? Kalau iya, bagus ya. Karena si kalimat ini, sales of this innovative product intensity were less than stellar, artinya nggak terlalu laku ya. Most likely because the product, while innovative, was also quite unfamiliar. Dia, inovatif sih, tapi si pembelinya belum tahu, belum familiar dengan si sales innovative product ini ya. Kalau gitu yang, sih ini sebenarnya karena the new product did not sell well because potential customers did not understand it. Unfamiliar, di restate menjadi did not understand. Did not sell well, ini di restate dari, merupakan restatement dari less than stellar. Jadi, untuk jawaban yang nomor 2, itu C. Dan ini adalah contoh-contoh strategi dan contoh soal dari simplified sentence TOEFL IBT. Dan contoh soal berikutnya adalah insert the sentence. Ini sebenarnya salah satu contoh soal yang paling saya suka sebenarnya dari si TOEFL IBT ya. Contohnya adalah seperti ini. Where to find ya, itu pasti ada squares nanti di passage-nya, nanti saya akan kasih lihat ya. Yang kedua adalah read the sentence to be inserted carefully, especially the beginning and the end of the sentence, sign post words, misalnya also atau misalnya however, misalnya gitu ya. Dan references, misalnya it atau they atau this bla 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 atau that bla 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 gitu ya. Dan remember that generally the structure of the passage is general baru specific. Jadi, kalau misalnya si pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya itu general mungkin ditaruhnya sebelum spesifik. Sementara kalau pertanyaannya itu spesifik ditaruhnya sesudah general. Ini teorinya ya, kalau masih agak bingung nanti boleh balik sini lagi. Tapi saya akan kasih lihat si contoh soal di TOEFL-nya dan kita bahas cara mengerjakannya ya. Nah, nanti di TOEFL itu akan tampangnya seperti ini ya. Tapi nggak 1A, 1B seperti ini. Karena nanti kalau di TOEFL IBT itu diklik di sininya itu sebenarnya jadi si soalnya soalnya seperti ini ya. Si soalnya ini nanti bakal masuk ke dalam si passage-nya. Jadi Native Americans have been popping corns blablabla ini kalau di klik di sini bakal pindah ke sini bakal pindah ke sebelum one method. Sebenarnya kalau di klik di sini bakal pindahnya ke sini gitu ya. Jadi nggak bakal 1A, 1B kayak gini. Itu untuk insert sentence. Untuk insert sentence sebenarnya agak sedikit mirip sama yang kalau kalian masih ingat di reading yang what does the paragraph following atau what does the paragraph preceding this paragraph apa ya waktu itu ya jadi what does the paragraph preceding atau what does the paragraph following be about itu agak mirip sama ini. Jadi misalnya kayak gini ya ini adalah passage-nya boleh di boleh di pause dulu nanti kita bahas di berikutnya. Ini passage-nya dan ini adalah pertanyaannya. oke kita bahas ya jadi ini agak mirip sama yang paragraph preceding sama following in what way in this way ya jadi misalnya kalau kita bahas dari depannya Native Americans have been popping ada kemungkinan sebelumnya itu ngomongin tentang cultures yang lain bukan Native Americans ya kalau lihat belakangnya using a variety of different methods ada kemungkinan belakangnya ngomongin tentang message-nya gitu ya jadi kalau dibaca depannya nebak apa belakangnya nebak apa kita lihat dari yang pertama nah lihat dari pertama ini ya one method of popping corns involve bla 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 jadi one method ini artinya contoh methodnya ya kalau gitu si ini harus ditaruh sebelumnya karena dia lebih general one method ini udah mulai masuk spesifik ke example-nya ya jadi untuk yang number one itu jawabannya yang 1A kalau di Tufl ABT kalian tinggal klik di sini aja nomor dua oke nah ini tuh tipe yang reference ya a century after these early explorers jadi harus ada ngomongin tentang early explorers dulu baru ngomongin tentang these gitu ya gak bisa tiba-tiba di depan ada these gitu ya nah jadinya yang udah pasti salah yang mana yang 2A karena belum ada apa-apa gak boleh these early explorers ya kalau gitu harus ngomongin tentang apa dulu nih bener bener tentang explorers dulu ya kalau ngomongin tentang explorers di sini juga belum ada ya karena belum ada belum ngomongin tentang explorers ya oke sekarang mulai dari sini ngomongin tentang oke ngomongin tentang explorers nih terus oke oke nah oke nah tinggal ada 2 nih ada 2 yang buat sesudah explorersnya ya yang mungkin jadi these early explorers apalagi nih ada apalagi nih may have been introduced to popcorn at the first Thanksgiving dinner oke Thanksgiving dinner ya oke ah ah kalau gitu apakah tadi kalian jawab yang ini kenapa karena ini ngomongin tentang first Thanksgiving dinner dulu dan di sini ada celebratory meal gitu ya kalau gitu harus ada jadikan to the celebration of the celebratory meal ngomongin tentang Thanksgiving dinnernya dulu baru ngomongin of the celebration gitu ya jadi general baru spesifik jadi untuk kayak ini di klik di sini nanti ini akan pindah ke sana oke sekarang untuk passage yang kedua agak lebih panjang boleh di pause dulu dan ini adalah pertanyaannya oke oke untuk yang pertama untuk yang pertama itu ini they enjoy the comfort of performing they ini siapa? they ini harus kita lihat ya the first of de-de-de-de-de-de oke yang ini oke apakah ngomongin tentang underwear-nya belum ya belum ngomongin tentang underwear-nya ya Kalau gitu Ini Nelson Hauer Satu orang, belum they ya Kalau gitu Sampai sini pun masih yang Tentang si Nelson Hauer Kalau gitu masih he, bukan they Kalau gitu Other circus performers Ini ada kemungkinan jadi they Jadi Kemungkinan sangat besar Yang ini, kalian klik disini Untuk memindahkan kalimat ini ke sana Dan yang kedua adalah Ini It was a taste sensation It yang mana nih Jadi harus udah mesti ngomongin Satu taste, baru kita bisa bilang Bahwa ada it Yang ini gak mungkin, karena Ada it, belum ada reference-nya salah Kalau ini popsicle Apakah lagi di kalimat ini ngomongin Tentang sensation, taste gitu Enggak ya, kalau gitu Yang B juga salah Kalau gitu Ah, ini nih nih Creating a tasty treat Oke Kalau gitu Kemungkinan sangat besar Nomor dua ini Yang ini Karena Udah ngomongin tentang tasty treat ini Terus baru ngomongin it It ini reverse ke apa A tasty treat ini ya Si soda water freezing around the spoon Ini adalah si it-nya Jadi seperti itu Contoh dari insert the sentence Untuk TOEFL IBT Supporting activity Untuk membantu kalian Dalam mengajarkan Tang simplified sentence Dan insert sentence Adalah same or different Yang diambil dari Adapted from Ini ya Si Cambridge preparation For the TOEFL test Sekarang-an Jolene Geer And Robert Geer Dan Tools yang digunakan adalah Google Slides And Applications With Breakout Room Seperti biasa Kalau kalian belum tahu Tema ini Boleh cek di kanan atas Tentang TOEFL Teaching Online Video kita Dan Sharing optionnya adalah Students can edit Dan Students read and paraphrase The sentence And discuss Whether partner sentences Are the same or different Jadi sebenarnya Untuk dari bukunya Itu ada ini Sentence seperti ini Dan Ada sentence-nya kedua Itu Agak mirip Tapi ada yang berbeda ya Dan mereka Harus Nentuin Benar atau salah Jadi pertama Student A Ini baca Si sentence-nya Dan nanti Ditulis lah Sama dia Refresenya Jadi students can edit ya Jangan cuma view aja Yang love view Hanya seperti ini ya Kalau edit Nanti mereka bisa edit Seperti ini Jadi nanti bisa ditulis ya The Rocky Mountains Misalnya seperti ini Mereka bisa Nulis disini ya Nanti Mereka dikasih waktu Untuk membahas Bekerja sendiri ya Untuk membaca dan Rephrase sentence-nya Ini untuk student A Dan student B juga sama Bisa bahas Seperti ini ya Nah nanti Udah dikasih Waktunya selesai Kita kasih Murid-muridnya Kita put the Students in breakout rooms Jadi A, B, A, B Di satu breakout room Harus ada A Harus ada B Dan mereka nanti Discuss Dari si pertanyaan Dari si kalimat Yang mereka punya ya Yang B Dan yang A ini Apakah sama Atau beda Sama atau beda Yang kayak tadi ya Harus dicek Apakah main Ideasnya sama Apakah detailnya sama Apakah meaning Overall meaningnya Masih sama atau enggak Nanti mereka bahas Boleh Kalau misalnya Mau dibikin Jadi competition Bisa juga nanti Sesudah mereka bahas Bisa ditandingin Sama grup A, B, A, B Yang lain Atau kalau cuman Dua Si muridnya Boleh Dibahas Dan mereka harus Kasih justification Kenapa mereka mikir Si kalimat ini sama Atau berbeda Jadi seperti itu Supporting Activity Untuk membantu kalian Dalam mengajarkan Reading Untuk tipe soal Seperti ini Oke guys Segitu dulu Video pertama kita Di TOEFL IBT Series Di minggu depan Kita akan melanjutkan Tentang IBT Dan masih di reading Tapi kalau tadi Di sentence level Di reading minggu depan Kita akan bahas Di passage level Don't forget to like Share and subscribe For more great videos From silah belajar See you Tentang IBT 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 Terima kasih.